Intro Hey guys welcome back to Robtoys Dengan Robby disini Ini hari saya mau ajak kalian untuk unboxing sama review Beast Kingdom Egg Attack Hulkbuster guys Nah ini bukan Hulkbuster biasa guys Ini Beast Kingdom punya Exclusive tahun 2020 Ini limited edition Cuma dibikin 1000 biji Kalau biasa kita lihat Hulkbuster itu warnanya merah Sama gold Ini warnanya Hitam sama gold guys Busternya bakal makin sangar Nah kita juga dapat dia punya instruction manual ya guys Nah ini di dalamnya kita bisa diajarin Dia punya artikulasi Jadi kita bisa lebih berhati-hati dalam mainin ya Terus juga di cara-cara untuk Pasang baterai Atau ganti baterainya nanti Oke kita lihat boxnya dulu guys Nah ini boxnya semuanya nuansanya hitam Ada sedikit gold dia punya tulisan ya Oke ini tampak sampingnya Oke tampak belakangnya ada warning Oke Nah sekeliling udah ya Nah ini sistem boxnya sistem album guys Jadi bukanya dari samping Cara bikin boxnya eksklusif banget Mantap banget Oke Nah di dalam ada covernya kayak gini guys Wow keren banget ya punya packagingnya ya Mantap banget guys Dan ini dia yang gue bilang Si eksklusif Seribu biji doang Gimana menurut kalian? Mantap gak? Jarang-jarang nih guys Lihat hookbuster warna hitam sama gold Oke gue buka dulu guys Jadi kalian bisa lihat dengan lebih jelas Nah ini guys Jadi kita dapat tangan-tangannya Ada efeknya Oke Biar lebih jelas Gue keluarin dulu Terus kita ngomongin dengan lebih detail Hey guys Thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel Yang belum jangan lupa subscribe ya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa kasih like Tekan juga tanda loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Kalau Robtois ada video baru Nah ini semua aksesoris yang kita dapat ya guys Jadi gauntlet kita dapat dua macam Ini versi biasa Yang datang sama figure-nya Terus kita dapat versi yang gauntlet yang udah buka Nah kalau pose-pose Mantap pakai ini nih guys Oke Kita dapat sepasang efek juga Untuk repulsor yang di tangan ya Warnanya kincang banget Ini sistemnya colok aja guys Nah untuk tangan-tangan Kita dapat tiga macam guys Ini tangan yang ngepal Tadi udah kepasang di figure Nah ini ada tangan yang pose-pose-nya mantep nih Ada yang model gini Atau ada yang model gini Mantep kan Nah ini bolongannya guys Kalau mau pakai Repulsor-nya tinggal dicolok aja Efeknya kayak gini ya Mantep Nah ini kalau ga mau dipakai guys Ini kita dapat Tutupan plastik kayak gini Nah ini kalau kalian ga suka pakai ini ya Kita tinggal tutup Pakai gini Nah jadi nanti kalau gini Ini posisi lampu nyala Ini juga terang guys Kalau kita ga mau pakai yang ini Kita colok kayak ini Nanti otomatis juga ini Bakal lebih terang lagi Orange-nya Are you ready guys? Ini dia Yang limited edition Black and gold Hookbuster Wuuuuh Gimana menurut kalian? Sangat juga guys Gue baru kali ini Lihat hookbuster ya Walaupun versi lucu Tapi warna hitam sama goldnya Antik banget guys Penggemar Ironman Harus punya ini guys Nah ini kalian lihat Dia punya cat bagian atas Mulus ya tapi di bagian dadanya Sama perutnya Banyak barat-barat Kayak battle damage gitu guys Ini walaupun versi lucu Kayak gini ya Tapi detailnya Puset nih guys Coba liat dari tangan-tangannya Bagian dalam-dalamnya Juga detail banget Bikinnya si Beast Kingdom Ek attack ini ya Nah coba liat turun ke kaki ini guys Wuuuuh Kombinasi hitam sama goldnya Mantep sih gue liat ya Nah ini bagian bawah Ada silver-silver gitu Lampu-lampunya Ini juga nanti nyala semua loh guys Nanti kita cek bareng ya Coba liat sekelilingnya dulu guys Nah ini versi gaunletnya Ini tinggal cabut aja Sistem packnya Kalau kita mau versi yang itu Kita tinggal colok ke tangannya Wuuuuh Mantep banget guys Coba liat Bagian belakangnya Nah Wah gue pernah bilang ya Hook Barser itu Salah satu figur Yang diliat dari depan Atau menung belakang Tetep cakep Dan sangar guys Wah gila Gue ga nyangka Ternyata lampu-lampunya itu Mirip banget Sama versi hot toys guys Sampai lampu-lampu di dadanya ya Kaki juga ada Ada tadi lampunya ya Ini turun ke kaki guys Nah ini nanti Coba kita liat lampunya Nyalakan Nah ini liat Detail-detail Di dalam kakinya guys Wah Asoy banget Oke gue ga sabar lagi Habis ini Kita cek Fungsi lampunya dulu guys Nah ini bagian kepalanya Kita bisa cabut Kayak gini aja Oke Di dalamnya kita ada Kepalanya Mach 43 Limited edition juga guys Warnanya hitam dan gold Switchnya Ada lampunya Di belakang sini ya Nah ini kita buka Nah ini baterainya Udah included Nah ini switchnya Ada disini guys Kita co Kita nyoba nyalain Oke Agak kecil banget Tombolnya Nah ini udah nyala guys Coba liat tampak belakangnya Terang banget guys Nyala semua lagi Dari kiri kanannya Sama di punggungnya ya Nah Ini bagian depannya Akjeternya juga nyala Waduh Lampu Mach 43 nya Juga nyala Nah gue bingung Ini Bakal nyala juga gak nih Coba kita tutup guys Kalau kita tutup Mach 40 Hookbuster nya Wah ternyata Otomatis Lampu mata Mach 43 nya Itu juga nyorot Ke hookbuster guys Wah Ide nya mantep banget guys Jadi ga repot-repot 2 tempat baterai ya Jadi baterai yang hookbuster Sama jalan Mach 43 Sama bodinya Satu switch Ini idenya mantep banget guys Coba liat nih guys Terang gak guys Wah Cakep banget Oke Ini gue Matiin dulu Oke Nah Sekarang kita liat Baterai Sorry Lampu di tangan guys Nah ini gauntlet nya Juga gue udah sengaja Bedain ya guys Jadi ini versi biasa Nah ini kalo versi Yang mau pose-pose Tangannya juga gue udah Pasangin guys Yang versi ketutup Sama versi Lagi pasang Dia punya efek Nah ini gue nyalain ya guys Switch nya ada disini guys Pas banget di tangan Jadi ga repot nyari nya Nah kalian liat Udah nyala tuh guys Wah keren Nah ini kalo versi efek Ini juga pencet disini Nah Ini mungkin lampu gue Keterangan guys Coba gue matiin dulu ya Nah kalian liat Tuh Lumayan terang ya Mantep banget nih Oke Dan ga repot-repot Cari switch nya guys Oke Terus Untuk lampu di kaki Oke Tadi gue nyari setengah mati guys Saking warnanya nyaru loh Karena dia punya switch Warnanya hitam Dimana ya Ternyata ngumpet guys Di bawah lutut sini Kecil banget Nah ini kalo dipencet Ini nyala Nah ini nyala Wow gue bilang kan guys Terang banget guys Lampunya hati-hati Kena mata nih guys Nah Coba liat ya Bagian depan Bagian belakang juga nyala guys Oh Keren banget Nah Harusnya kalo mau lebih detail Lampu di bawah telapak kaki Hookbuster itu juga harus nyala guys Nah ini enggak Oke Coba ya Tapi Asli Detailnya mantep Dari detail dia punya body Sama lampu-lampu Keren ambis guys Oke gue matiin dulu Soalnya nyorot banget Kemata sambil rekam video nih guys Sekarang kita liat Artikulasinya ya guys Di kepalanya hookbuster Geser kiri Geser ke kanan Nggak bisa naik Nggak bisa turun ya Karena ini kalo dicabut Langsung keliatan Mark 43 nya guys Nah ini Mark 43 nya Artikulasinya Mendongat juga nggak bisa Kalo nunduk Bisa segini guys Ke kiri Ke kanan Nggak ada masalah ya Untuk artikulasi Shoulder pad nya Bisa naik kayak gini guys Mantap Untuk artikulasi tangan Ini juga bisa ditarik keluar guys Oh sorry Ini udah posisi tarik keluar ya Nah ini jadinya Kita punya butterfly joint Terus artikulasi Di bagian bisep nya Juga ada Untuk artikulasi Di bagian siku Maksimum Segini guys Nah ini juga Dia punya gaun line Ada artikulasinya ya Tangan-tangan Juga ada artikulasi Oke Ini kalo angkat tangannya Kiri kanan Maksimum segini guys Nah untuk artikulasi Di bagian pinggang Ke kiri Ke kanan ya Mendongaknya Eh sorry Nundungnya segini guys Mendongak Maksimum segitu Oke Ke kiri Sama ke kanan Geser Juga mantap Untuk artikulasi Di bagian kaki Coba kita lihat Bisa ditarik ya Oh Bisa dikit ya guys Nah Ini ada naik Bisa turun Oke Kalo setelah diturun Otomatis Naiknya segini guys Mantap Ke belakang Ke halang sama bagian belakang ini ya Untuk ke samping Juga bisa Untuk artikulasi di bagian lutut Maksimum segini guys Oke Untuk artikulasi di bagian tapak kaki Oke Ini bagian depannya bisa naik Bagian belakangnya juga bisa naik Oke Terus Untuk jinjit Ke atas Sama Kiri ke kanan ya Mantap guys Beast Kingdom Hook Bust tadi ini Gue PO dengan Bro Helda guys Jadi kalo kalian pengen PO Hot Toys Statues Atau Beast Kingdom Atau mainan lainnya Kalian bisa kontak Bro Helda di Instagram Jangan lupa Kalian follow juga Instagramnya Helda ya guys Jadi kalian update terus Kalo dia ada buka PO Mainan-mainan keren yang lain Oke guys Sekian dulu review Rob Toys kali ini ya Thank you banget Buat temen-temen yang udah nonton Rob Toys review Semoga informasinya bermanfaat Dan juga menghibur Buat temen-temen yang lagi ada di rumah Thank you for watching And I'll see you in my next video Bye-bye Hey guys Kalian juga bisa cek foto-fotonya Di Rob Toys Instagram ya Nanti linknya saya taruh Di bagian description Sub indo by broth3rmax Terima kasih